Kalau hari-hari pertama sebenarnya tantangan utamanya adalah logistik ya Pak ya, karena di daerah sini hampir semua toko masih tutup, pasar juga tutup, jadi kita untuk bahan harus supply dari kota lain Pak. Awal-awalnya kita dari kota Adana itu 2,5 jam dari sini, lumayan susah, karena kita resupply juga harus 2 kali sehari, di sini nggak ada listrik, nggak ada kulkas. Tapi sekarang kita udah dapat beberapa toko yang udah mulai buka, tantangan berikutnya mungkin cuaca ya Pak ya? Mungkin kalau yang uniknya untuk kota ini sendiri, atau kota sebelahnya Adana, mereka tuh cukup percaya diri dengan kota yang suka makanan pedas Pak. Tapi kebetulan di dapur umum kami, kami supply cabai dari Indonesia, kami bikinin sambal, sambal Indonesia juga, dan ketika mereka coba ternyata pedas banget Pak. Tapi selain itu mereka suka, apalagi mereka favoritnya makan bakwan Pak. Turki adalah bisa dikatakan negara maju, tapi mereka sangat percaya dengan seluruh tim kesehatan yang ada di Indonesia. Dan yang menarik sekali, kemarin saya sempat membantu di tim apotik, karena di ruangan saya atau di tindak X-ray ini kan pasiennya terbatas, harus bantu di apotik yang rata-rata kunjungan sudah 300 pasien per hari, mereka mengatakan bahwa maunya obat yang dari Indonesia. Itu dia yang membuat stok obat di kami itu makin kesini, makin menipis. Tapi kita bangga bahwa Indonesia, rakyat Indonesia, dan bantuan pemerintah Indonesia melalui INA-IMT ini sangat-sangat diterima oleh masyarakat Turki. Jadi yang saya rasakan adalah, kemistrinya antara Indonesia dan Turki itu dengan mudah bisa nyambung. Karena kita punya empati terhadap mereka, kita pernah merasakan situasi ini. Dan ketika mereka mengatakan terima kasih atas bantuannya, saya selalu sampaikan, kamu nggak perlu mengucapkan terima kasih pada orang yang sudah selalu kamu bantu di masa lalu. Alhamdulillah, arahan Presiden Jokowi untuk Indonesia betul-betul all out, bantu saudara-saudaranya di sini, itu tercermin di lapangan. Dan ketulusan kita untuk datang di sini sangat menyentuh perasaan orang Turki. Mereka bilang bahwa, we will never forget, kita nggak akan pernah melupakan apa yang kalian lakukan saat ini. mengatakan terima dari kita berada di sini. Kita ketika kita terima kasih atas bina lalu telur. Ina-Ini yang paling baik. Ina-Ini yang paling baik. Kalı-Ini yang paling baik. Ina-Ini yang paling baik. Mereka merasakan sebelum kedatangan kita tuh sangat sepi, sangat buruk lah istilahnya. Tapi setelah kita datang mereka sangat senang dan gembira lah. Bagus banget gitu. I cok i, i itu bagus kayak gitu.